Ya, jumpa lagi guys. Kali ini saya akan update kembali untuk exit tol becakayu seksi 2A ujung guys. Seperti yang kita lihat di depan masih ada mesin atau eskavator ya yang sedang meratakan batu-batu kerikil untuk akan dilakukan pengecoran atau betonisasi. Dan ini sepertinya akan dilakukan peninggian lagi untuk jalan yang sebelah kanan ini guys. Kalau yang sebelah kiri sudah ditinggikan, kalau menurut yang saya lihat ya guys itu bisa setinggi 1 meter. Nah, yang di sebelah kanan ini sedang dilakukan penebangan pohon-pohon karena akan dilakukan peninggian atau jalan ini akan direvitalisasi ya, ditinggikan lagi. Ini disesuaikan dengan exit tol yang juga jalannya tinggi ya. Sehingga biar sama ratanya. Dan juga untuk kejembatan yang saya lihat itu warna merah kemarin saya di video saya itu juga tinggi. Nah, yang ini guys di sebelahnya lagi di pas di pintu keluarnya atau di jalan turunannya itu sedang dilakukan pemasangan girder lagi guys. Ini girder yang ketujuh. Kalau kemarin yang saya videokan itu, itu girder yang ketiga ya. Saat ini sudah yang ketujuh guys. Pada saat video ini saya ambil, tadi sekitar jam tigaan ya, jam tigaan. Dan kita lihat ini sepertinya besok sudah penuh. Sudah tertutup semua dan akan dilanjutkan lagi di depannya lagi. Ini tol yang akan dilanjutkan ke Tambun. Tepatnya di kota wisata Tambun ya. Jadi nanti akan melewati Jalan Hasibuan, Airil Almar, Kompleks PUPR yang ada rumahnya Pak Basuki, dan seterusnya ke Bekasi Timur. Rencananya sampai dengan 2025 kalau dari saya baca ya, bahwa tol yang di cekai ini sampai selesai di Bekasi Timur itu 2025. Sedangkan yang di sini, aksi tol ini, yang saya tanyakan dari beberapa pekerja di sini, katanya sih bulan Juli, bulan depan sudah selesai dan bisa dimanfaatkan di Agustus ya. Jadi akhir Juli, proses eksi tol rem on off di sini bisa selesai. Dan juga sebagaimana yang kita lihat di videonya Bang Aris, untuk kondisi beca kayu yang ada di Pasar Gemrong, di sana juga sepertinya hanya finishing lagi, sudah selesai juga. Jadi diharapkan untuk keseluruhan beca kayu yang sampai Seksi 2A ini dari Pasar Gemrong, itu bisa selesai di bulan Juli 2022 ini guys. Ya kita berharap semoga tidak undur lagi, karena proyek ini sudah cukup lama mandat ya, karena adanya COVID-19. Oke guys, itu aja yang dapat saya sampaikan mengenai progres dari Eksitol, Beca kayu Seksi 2A Ujung, dan juga pengangkatan Girder, untuk nantinya dilanjutkan ketamu. Jika kalian suka dengan video ini, bisa kalian like, komen, dan tentunya subscribe. Terima kasih, salam sehat selalu. Terima kasih, salam sehat selalu. Terima kasih, salam sehat. Terima kasih, salam sehat selalu. 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 Terima kasih, salam sehat. Terima kasih, salam sehat selalu. Terima kasih, salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.